Yeni Wahid sebut pernyataan suswono soal janda kaya nikahi pengangguran adalah penyistaan. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi penghudaya kandungan. Setuju gak? Kalau kita mau bicara gak? Tau mau bicara kan? Ya kan gua kelompoknya kan? Nikahi siap. Nah nabi waktu itu belum jadi nabi ya. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh. Anjing itu gak ada yang menghina nabi. Jadi kalau ada manusia yang menghina nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingi nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur sinting. Nabi umur 25 itu nikahin Syedah Khadijah pake mahar 20 natoh. Natoh itu untah betina merah besar yang harganya paling mahal. Satu ekor nakoh harganya 300 ribuan rial. Kalau kurs rial sekarang 4 ribu rupiah per satu rial, artinya satu nakoh untah betina sama dengan 1,2 miliar. Dikali 20 sama dengan 24 miliar. Itu maharnya saja, belum yang lainnya. Lalu ente sebut nabi yang ngelamar Syedah Khadijah secara 24 miliar rupiah. Itu ente sebut penguda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente. Sampai nyari kerja di Jakarta. Gini ah, mati ente nyawagup. Baru calon aja kayak gini. Gimana kalau menang terus dilantik ente. Kurang ajar. Menurut saya sih itu sangat melecehkan. Yang pertama yang dilecehkan tentu Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah itu bukan pengangguran. Beliau pekerja keras sekali. Dan karena kerja keras yang luar biasa. Kemudian menjadi perhatian masyarakat metah pada waktu itu. Sebagai seorang yang sangat berpastasi. Dan julukannya Al-Amin. Sangat bisa dipercaya. Sebagai seorang pengusaha. Sebagai seorang pedagang. Luar biasa sekali track recordnya gitu. Jadi kalau dianalogikan sebagai pengangguran. Ya saya rasa saya sebagai umat islam juga sangat tersinggung. Dengan penggambaran Rasulullah seperti itu ya. Sebagai pengangguran. Ini dari mana satu? Kita dari Ikatan Santri BKI. Ada laporan apa ya? Mengenai penodaan agama ya. Yang dilakukan oleh salah satu calon wakil gubernur. Yaitu Bapak Suspono. Yang tadi pengen tamporin tadi. Jadi begini. Beliau itu mengatakan dalam pertemuannya itu bahwa janda-janda kaya. Ini kaya saja. Para pemuda-pemuda pengangguran. Tapi yang disayangkan adalah. Beliau ini memberi contohnya itu kepada Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kami sangat keberatan dengan setemen beliau itu. Makanya kami coba untuk melakukan beliau. Agar ini bisa diproses. Berupakan salah satu penodaan agama terhadap Nabi kita. Terhadap Siti Khadijah. Isteri dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ali wassalam. Pasti semua menganggapan terkait ada dengan laporan pintu atau format serifnya kan Bapak. Yang bagaimana mau menanggapi yang ini saja laporan seperti apa saja kami belum tahu ya. Itu yang gue ajang. Harusnya Bapak ketemu setiap Muslim itu harus minta maaf. Ya. Bukannya mengatakan hal ini biasa saja. Ini ngawur ini orang lo bos. Lalu apa gunanya minta maaf? Apakah itu dari hati atau sesuai kebutuhan? Hah? Kau harus klarifikasi. Kau sudah menghina. Nabi besar Muhammad SAW. Dulu Pak Ahok juga sudah minta maaf. Ya. Tapi minimal jangan mengatakan itu biasa saja. Gempar omongan Anda itu. Ingat Anda itu seorang pemimpin yang akan memimpin 11 juta orang di Jakarta. Kayak begini modelnya. Yang mau memimpin kami. Hah? DP Ansor ini bos. Ya. Orang NU. Muhammad Dia juga sudah bicara. Anda anggapin seperti itu biasa saja. Lalu apa gunanya permintaan maaf Anda itu kemarin? Saya mau tanya. Guys. Luar biasa ini loh orang lo. Astagfirullahaladzim. Nah yang kedua juga. Ini pelecehan janda juga. Ya. Ada tiga yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW. Yang kedua para janda. Yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang janda dilecehkan. Karena janda ini bukan negara. Yang harusnya mengayami para pengangguran. Memberikan pelatihan. Fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan. Itu negara. Bukan para janda yang harus mengayami. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri. Ya kan. Tidak pun yang mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Diberikan pelatihan. Diberikan pendidikan yang memadai. Dibuatkan lapangan pekerjaan. Diciptakan industri yang bisa menyerap raga kerja. Nah itu. Jadi tugasnya itu tugas negara bukan tugas janda. Yang ketiga institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berandaskan transaksi finansial. Seolah-olah kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu kan transaksional sekali sifatnya gitu. Nah padahal institusi pernikahan terutama buat orang Islam itu harus berandaskan apa namanya karakteristik ya mawadah warahmah itu kan selalu menjadi pegangan kita semua. Cinta kasih gitu. Nah jadi saya rasa pernyataan-pernyataan itu sangat mengecehkan sekali ya. Mengecehkan banyak sekali pihak untuk saya. Ya harapan kita-pernyataan ini apa? Harapannya ini bisa diproses ya benarnya. Agar ada hikmah, agar ada pembelajaran untuk ke depannya. Permasalahannya bukan ketika beliau mengutarakan itu saja. Tapi apa nanti setelah itu gitu loh. Apalagi berhubungannya dengan para pemuda ya. Jangan sampai pemuda-pemuda kita itu akhirnya jadi modal dengkul doang gitu loh. Itu yang kita takutkan salah satunya. Begitu. Tadi laporannya ditanyaan apa aja? Ya tujuannya ke sini tentang apa yang mau dilaporkan seperti kita udah jelaskan panjang lebar kepada pihak kepolisian. Setelah laporannya ini akan ada aksi atau laporan-laporan lagi gak? Iya. Insya Allah kita akan terus ya. Kita insya Allah akan terus bergerak gitu kan. Kita akan terus berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya agar kepastian hukumnya bisa dilaksanakan dan jelas. Anak dari Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Zanuba Arifah Cafso alias Yeni Wahid, memberikan tanggapan soal pernyataan calon wakil gubernur Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono terkait janda kaya menikahi pria muda pengangguran. Menurut Yeni, pernyataan tersebut merupakan pelecehan terhadap perempuan, terutama janda. Menurut saya, ini merupakan sebuah penistaan ya, ujarnya di Jagaraksa, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Yeni mengatakan, hal itu merupakan hinaan terhadap institusi pernikahan. Ia menyebut jangan sampai institusi pernikahan dikaitkan dengan transaksi finansial. Itu tugas negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Bukan dengan cara janda yang menikahi pria yang tidak bekerja, bungkasnya. Sebelumnya, Suswono menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menyarankan janda kaya menikahi pria muda pengangguran. Pernyataan itu disampaikan Suswono ketika melakukan pertemuan dengan Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara, Bang Jafar, Sabtu 26 Oktober tahun 2024. Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Jafar telah menimbulkan polemik. Oleh karena itu, saya meminta maaf dan mencabut pernyataan tersebut, ujarnya dalam keterangan yang diterima pada Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 di Lansir Antara. Suswono menjelaskan pernyataan tersebut disampaikannya sebagai candaan menanggapi komentar salah satu warga dalam acara sosialisasi. Tidak ada niat sedikitpun untuk menyinggung atau merendahkan janda, terlebih lagi manusia agung sepanjang masa, Rasulullah SAW, yang merupakan teladan bagi saya, ungkap.